Saya bergabung dengan Pak Jokowi Walaupun kita telah berseberangan, berkompetisi dengan tajam selama dua kali pemilihan umum Begitu beliau mengajak saya, saya kira saya berfikirnya itu mungkin hanya setengah jam Dan saya mengatakan saya, gabung Saya bergabung dengan penuh kesadaran Bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita sekarang Tidak semakin mudah dan tidak semakin sederhana Dengan ajakan Pak Jokowi untuk bergabung Dengan saya masuk ke pemerintahan Dengan saya ikut dari dekat Pembahasan-pembahasan Keputusan-keputusan Yang diambil oleh Pak Jokowi Saya berkeyakinan bahwa Memang Tugas Pemerintah Tugas Penderima kepercayaan rakyat Benar-benar Sungguh-sungguh harus Bekerja Untuk kepentingan Seluruh rakyat Indonesia Untuk Keselamatan seluruh bangsa Indonesia Waktu saya Ditanya waktu saya mau maju atau tidak 2024 ini Saya terang-terangan mengatakan saya maju Apabila saya Direstui dan didukung oleh Pak Jokowi Kenapa? Karena kita butuh Kontinuitas Kita butuh Komitmen Keberlanjutan Hal-hal yang baik Investasi Investasi Uang rakyat Yang sudah demikian besar Harus diamankan Apakah Semuanya sudah bagus? Tentunya tidak Apakah Perlu perbaikan? Tentunya perlu Kami hanya Tokoh Tidak mungkin Hanya dua orang yang akan selesaikan masalah bangsa Kami maju Dengan kesadaran bahwa kami didukung Oleh suatu Kumpulan Tokoh Kumpulan Kekuatan yang sangat besar Kami merasa itu Dan kami membutuhkan itu Di antaranya adalah kekuatan Nadatul Ulama Kami merasa tugas utama kami adalah Menjaga kekayaan Indonesia Agar kekayaan Indonesia Bisa dinikmati Dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia Karena itu Strategi dan Program yang sudah Diritis oleh Pak Jokowi Dodo Dan pemerintah beliau Kami anggap adalah Landasan Fondasi yang sangat kuat Dan kami akan Membangun Di atas Fondasi itu Betapa besar Pak Jokowi Dodo Menyiapkan saya Beliau Seorang yang Boleh saya katakan Sangat seliti Mungkin karena itu Saya kalah dua kali sama beliau Tapi saya juga Tidak kalah akal Kalau dua kali kalah Lebih baik kita belajar Tapi sampai sekalapun Beliau Memperhatikan Dan Saya merasa Saya disiapkan Benar-benar Kemarin-kemarin Saya masih dipanggil Menhan Sekarang sudah lebih akrab Mas Bowo Jadi Mas Bowo Berarti harus berangkat ke sini Ketemu gini Jadi beliau Siap Benar Saya ke Tiongkok Atas petunjuk beliau Ke Jepang Sekarang saya Diberintahkan untuk ke Timur Tengah Sangat penting Selamat menikmati